Halo semuanya, selamat malam, selamat datang di Brandtip Talk from Brandtip Indonesia. Perkenalkan, saya Mr. Irfan, saya adalah salah satu senior konsultan dan master trainer di Brandtip Indonesia. Malam ini kita ditemenin oleh rekan saya, Ms. Tensi. Halo! Halo Ms. Tensi. Halo! Saya adalah salah satu senior konsultan dan master trainer di Brandtip Indonesia. Kita juga ditemenin oleh Ms. Irene malam ini. Hai Ms. Irene. Halo semuanya, selamat malam. Hai Ms. Halo Ms. Irene. Saya adalah salah satu master trainer dan senior konsultan di Brandtip Indonesia. Beliau juga adalah certified parenting coach ya, Ms. Yes. Dan play therapist. Iya. Oke, sebelum kita mulai sesi kita malam hari ini, saya mau jelasin sedikit mengenai siapa itu Brandtip gitu ya. Mungkin ada orang tua yang baru ketemu pertama kali mungkin. Let's introduce ourselves first. Brandtip sendiri adalah perusahaan yang asalnya dari Singapura. Kita sudah berdiri dari tahun 2001, so tahun ini adalah anniversary kita yang ke-20. Selama 20 tahun ini, Brandtip sudah tersebar di 9 negara dengan lebih dari 20 center dan bekerja sama dengan lebih dari 50 sekolah. Di Indonesia saat ini kita punya 4 center, ada di Jakarta, ada di Getting Servo, dan juga ada di Bogor. Kita juga bekerja sama dengan banyak sekolah yang menggunakan programnya Brandtip dari Jakarta sampai Papua. Program Brandtip meng-cover program untuk anak-anak usia 9 bulan, namanya BPD. Kita juga punya Brandtip Junior untuk anak usia 3 sampai 6 tahun, preschool sampai PKA. Kemudian ada Brandtip Scholar, ini untuk anak usia SD, SMP, dan SMA. Ini adalah lokasi center yang tadi saya sebutkan. Kita punya arah 2 di Jakarta, kelapa gading dan pemiru, kemudian ada 3 di Serpong, dan juga ada di Bogor. Apa yang kita lakukan di Brandtip adalah kita menyebutnya latihan otak atau brain fitness training. Program-program kita semuanya didesain, mengikuti riset di bidang neuroscience atau penelitian di bidang otak. Terutama namanya neuroplasticity, nanti orang tua boleh google sendiri ya. Basically penemuan ini adalah penemuan yang membuktikan bahwa otak kita itu dari kecil sampai dewasa bisa berubah, kemampuannya bisa ditingkatkan dengan latihan yang lepas. Dan latihan-latihan inilah yang kita miliki di Brandtip Indonesia. Ini adalah beberapa partner yang bekerjasama dengan Braintip, karena apa yang kita lakukan sangat kaitannya dengan riset di bidang otak. Jadi kita bekerjasama dengan banyak partner yang melakukan riset di bidang tersebut. Selain itu kita juga sudah mendapatkan banyak penghargaan dari banyak institusi di luar negeri. So, that's a little bit about us. Semalam hari ini topiknya kita adalah melatih anak yang malas berpikir. Kalau saya sendiri, kayaknya dari 10 orang tua yang konsultasi, kayaknya 5 dari 10 keluhannya sama. Yaitu anaknya katanya malas berpikir. Kalau Mr. Irfan, gimana pengalamannya? Betul, Mr. Irfan. Sama sih, ini adalah salah satu pertanyaan yang cukup sering saya dengar parents tanyakan. Ini seperti teka-teki ya. Sampai ada contoh-contoh. Dan saya bisa mengerti kenapa parents bertanya ini. Karena kadang-kadang ada yang jenis pertanyaannya sesimpel. Tadi kamu udah makan belum? Lupa. Gitu ya. Harusnya di sekolah ada parent nggak? Nggak tahu. Nggak tahu, iya. Yang bisa membuat saya bisa mengerti frustrasinya orang tua ya. Kayak, masa sih, Miss, baru tadi? Sehingga memberikan kesan malas berpikir. Yang kita mau bedah lebih dahulu malam hari ini ya, Miss. Benar nggak sih anak-anak itu malas berpikir? Atau sebenarnya ada faktor lain di belakangnya? Betul, betul. Dan memang banyak sekali parents yang bertanya itu kenapa ya, Miss. Apakah memorinya? Ataukah memang anaknya malas berpikir ya? Miss Irfan, apa saja faktor penyebabnya ya, Miss? Hal utama yang menyebabkan ini. Yang membuat seseorang anak lebih gampang kayaknya jawab. Nggak tahu. Lupa. Apakah memang benar malas berpikir? Apakah karakter anaknya? Oh, banyak sih sebenarnya ya. Faktornya mulai dari pertanyaan. Coba saya lengkapi dulu pertanyaan simple, sesimpel. Tadi botol minumnya mana? Jawabannya nggak tahu. Gitu ya. Terus kayak sama. Udah makan belum? Makan apa tadi? Lupa. Gitu. Dengan cepat aja. Itu pertanyaan simple. Pertanyaan yang lebih berat, misalnya, kita benar-benar suruh berpikirnya begini misalnya. Misalnya, kenapa ya kalau malam itu langit gelap? Ya, ya. Dan kalau nama jawabnya lupa, nggak tahu. Atau nggak tahu aja. Atau, you know, the real question yang betul-betul benar-benar reasoning dan logic berpikir itu kan juga lebih susah lagi. Artinya, mulai dari pertanyaan simple sampai pertanyaan yang kritikal, yang kita butuhkan dia untuk berpikir lebih dalam, gitu, deep thinking, itu lebih susah lagi jadinya. Nah, kalau ditanya faktornya kenapa, banyak sih, kita nggak tahu kecuali observasi, ya. Mulai dari sesimpel habit, gitu ya. Udah jadi kebiasaan aja, gitu. Masa sih ditanyain makan apa, dia lupa, gitu. Itu cuma kebiasaan aja, kebiasaan untuk recall back memory-nya, itu kan juga butuh energi dong, gitu. Dan dia tidak biasa melakukannya, dan biasanya parents membiarkan. You know, dari sekali melakukan, kemudian dibiarkan aja, ah masa gitu aja, ya lu dibiarkan, gitu ya. Tidak diminta benar-benar serius membentuk kebiasaan untuk menjawab dengan benar, gitu ya. Akhirnya lama-lama jadi habit. Atau, atau benar-benar memang dia punya kendala dengan memori. Jadi memang daya ingatnya memang lemah. Bisa, jadi itu benar-benar purely bukan karena males, memang benar-benar ada kelemahan dari daya ingat. Dan daya pikir. Yang tadi saya bilang, kebiasaan, 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 kebiasaan atau background kebiasaan yang dia punya memang kurang. Sehingga ya, ya nggak bisa lah, nggak ada bahan buat dia pakai untuk berpikir. Jadi, itu bisa jadi, itu bisa jadi kebiasaan, itu bisa jadi psikologis, oh iya masih ada lagi, itu bisa jadi psikologis atau emosional. Karena biasanya, kalau pertanyaan yang dilempar oleh parents itu sudah retorical questions, retorical. Oh mau makan nggak? Gitu misalnya. Mau jawabnya nggak, takut. Mau jawabnya mau, tapi males. Jawab aja, nggak tahu. Gitu ya. Why? Karena itu sebentar lagi diserang. Karena pertanyaannya aja udah retorical, kan udah loaded questions. Jadi, akhirnya beserta dengan intonasi nada dan hati-hati. Ya, maka belum. Gitu ya. Nah, jawabnya langsung terjadi emosional, apa nih, amygdala hijack. Mau defense. Defense nggak tahu. Jadi, itu bisa jadi macam-macam lah, macam-macam. Situasinya tuh macam-macam. Jadi, nah, ini adalah topik yang sangat penting. Sangat menarik banget. Oleh karena itu, yaudah, mari kita bahas. Lebih lanjut. Saya actually mau angkat ya. Tadi itu, misalnya, Miss Iren mention mengenai habit ya, Miss. Ada mungkin orang tua yang bilang katanya, oh anaknya memang pendiam atau nggak terbiasa ngomong. Nggak terbiasa ngukapin pendapatnya kali ya, gitu. Itu gimana, Miss, kaitannya dengan yang tadi Miss Iren share ya? Iya, bisa banget kayak gitu. Terbentuk habit dan orang tua gini, orang tua biasanya kan tidak tahu betapa pentingnya. Jadi, gini, mungkin orang tua tuh nggak sadar, nggak ngeh, gitu. Bahwa, oh ternyata untuk melatih anak supaya tidak malas berpikir, bahkan berani mengemukakan pendapat, mengutarakan, berani bersuara, itu sebenarnya suatu habit dan skill yang harus dibangun, loh. Yang harus kita latih, kita bangun. Jadi, kalau ada kecenderungan dia males menjawab, gitu ya, atau males berkata-kata, dan kita biarkan, karena kita pikir, ah, udahlah, memang dia anaknya diem, gitu. Kita nggak berusaha untuk melatihnya, saya khawatir, nanti nih kalau kita tarik garis, kalau saya selalu suka tarik ke future, gitu. Nanti jadinya tuh kayak gimana, gitu. Ya itu, jadinya kemampuan dia untuk mengutarakan pendapat menjadi tidak terasah. Ya kan, nanti dalam situasi misalnya kumpul-kumpul sama teman, kumpul-kumpul sama, lebih gede lagi waktu bekerja, dia punya pendapat, dia punya keinginan, dia punya misalnya disagreement, dia nggak setuju, dia tidak terbiasa memformulasikan kalimat untuk mengutarakan itu. Karena apa? Nggak mungkin lalu waktu kecilnya diem terus, tiba-tiba masuk tempat kerja, langsung mampu, gitu, langsung pinter mengutarakan, kan nggak mungkin. Itu adalah sebuah skill yang harus dipupuk dari kecil. Oleh karena itu, hopefully dari sesi ini, at least the message for parents adalah, jangan dibiarkan loh habit seperti itu. Jangan dibiarkan. Yuk kita latih sama-sama. Mulai kalau dia punya habit atau kecenderungan untuk, ah udahlah, nggak usah dipikir, jawab aja, lupa, nggak tahu. Kemudian dibiarkan. Nah itu, itu nanti menuju ke situ. Jadi jangan. Itu sebenarnya tadi kata-kata jangan dibiarkan. Itu justru dari umur kecil, ya, Miss. Jadi waktu nantinya mereka udah, udah waktunya harus ungkami pendapat, katakanlah udah SD kelas 5, kelas 6, gitu. Mereka udah lebih siap, gitu, ya, Miss. Iya. Jadi mereka terbiasa. Jadi kalau misalnya ditanya, tadi makan apa, makan siang makan apa, jawabnya nggak tahu, gitu ya. Kenapa sih, nggak tahu, kita ngerti dulu loh, proses kerja otak. Setelah itu kan, otak itu ketika mendengar pertanyaan, dia paham, terus upaya dia untuk recall. Jadi kayak, kayak di dalam otak itu ada memori, ya. Ada memori. Jadi apa semua yang kita, yang dialami, yang kita lihat, yang anak itu lihat, dia pegang, dia apa, segala macem, itu tersimpan semua di memori. Sepanjang hari ini. Kita tuh ngapain aja. Sebenarnya ada memorinya. Ya, kalau misalnya saya diingat, tadi pagi bangun, habis itu ngapain, 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 sampai sekarang. Sebenarnya saya bisa recall, gitu. Tetapi, tapi kenapa males, kalau nggak penting. Ya males lah, ngapain diingat-ingat gitu kan. Karena apa itu, butuh energi untuk saya cari-cari, gitu loh, misalnya. Kalau saya suruh cari barang, misalnya. Iren coba cari, cari barang, cari dokumennya, papa yang kemarin, papa titik. Bayangkan saya mesti buka laci, kemudian saya mesti cari, 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 kemarin saya taruh di mana ya. Nah, kurang lebih data, data dan memori juga tersimpan di dalam brain seperti itu. Jadi, untuk nge-recall, butuh yang namanya mental energy. That's why, sesimpel apapun pertanyaannya, untuk menjawabnya, butuh usaha untuk mencari informasi tersebut. Dan pasti rasanya males, jadi lebih cepat jawabnya, nggak tahu, lupa. itu yang nanti kita bahas lebih jauh ya, misalnya, di akhirnya pasti ada strategi, baik itu untuk tadi, faktor-faktor habit, ataupun tadi misalnya sempat mencari mengenai faktor otak, kemampuan otaknya, gitu ya, misalnya semua nanti akan ada strateginya ya, misalnya. Stay tune ya. Iya. Saya dengar tadi, ada kemampuan otak ya, kemudian juga kebiasaan untuk mengutarakan pendapat ya. Tadi saya dengar, misalnya juga ada faktor emosional atau psikis ya. Bisa juga karena kita sedang membahas apa saja nih penyebabnya ya, dan karena itu pertanyaannya parents, biasanya kenapa ya, mis dia begitu. Bisa juga karena faktor ini ya, takut salah mungkin, perfeksionis. Sangat bisa. Ini contohnya, saya sini dari pengalaman saya pribadi. Dari pengalaman saya pribadi, sorry, saya barusan dapat notifikasi my internet connection is unstable. Terdengar nggak sekarang? Sekarang sudah langsung. Tadi sempat putus-putus ya. Sekarang sudah oke. Tadi sempat putus-putus ya. Oke, baik. Kalau saya boleh share pengalaman pribadi, waktu itu saya ingat banget, waktu itu SMA kelas 1. Saya suka bahasa Inggris, jadi pergi les Inggris yang di IE, oh, nggak boleh sebut brand ya. Nggak boleh sebut tempat les. Di sebuah tempat les yang, ya, Bih. Waktu itu, lesnya conversation bahasa Inggris. ya, jadi dengan native speaker. Jadi, kelasnya itu mesti full bahasa Inggris. Saya ingat banget, guru, karena itu conversation class, dan I pride myself, saya suka bahasa Inggris, secara grammar, saya tuh mau berbicara bahasa Inggris dengan grammar yang tepat. Nah, karena conversation class, biasa ada diskusi gitu ya, ada topik dari bukunya, kemudian gurunya suka bertanya, what do you think about this? gitu ya, jadi minta pendapat saya. Beberapa kali, saya sering ngomongnya, I don't know. Seperti itu. Sering sekali saya ngomong, I don't know. And then, kalau nggak, jawabnya sangat singkat. Yes, no, I don't know. Setelah beberapa sesi, kayaknya gurunya nangkep ya, dan mungkin dia kesel juga sama saya, ini anak gitu ya. I don't know melulu gitu. Akhirnya dibilang, you just don't know anything. Do you? Itu mungkin strateginya dia juga ya, untuk memancing saya setelah sesi itu, saya langsung, aduh, jadi panas ya. Aku tahu sesuatu gitu. Tapi anyway, yang membuat saya akhirnya bilang, I don't know, saya merasa bahwa, karena saya perfectionist, maksudnya mau ngomong dengan grammar yang tepat. Tapi kemampuan saya, saya rasa saya belum bisa, kalau mesti langsung ngomong live. Kalau tulis grammar tempat, bisa gitu ya. Tapi kalau langsung ngomong live, nggak bisa. Akhirnya mudah, lebih mudah, I don't know. Saya bisa relate dengan tadi Miss Irene bilang, bahwa ada kaitannya dengan brain skill ya, antara perfectionist, takut salah atau pengen sempurna, tapi nggak bisa. Jadi singkatnya, I don't know. Aku nggak tahu. Oke, ya. Terima kasih, terima kasih telah menikmati. Ngomongi soal perfectionist, ini saya jadi keingetan. Kita sudah pernah bahas loh, mengenai perfectionist di Bensi Talk. Saya share sedikit. Nah, ini dia. Ini adalah channel YouTube-nya, Bravi Indonesia. Kita upload semuanya, sesi event-event seperti Bensi Talk itu, kita upload semua ke situ. Tadi soal perfectionist, nah ini dia. Itu adalah episode pertama kita banget ya. Ya, episode pertama itu, total menghadapi si perfectionist. ada banyak di sini videonya orang tua yang mungkin sebelumnya kelewatan. Boleh kunjungin channelnya kita gitu ya, sesuatu aja di Indonesia. Sudah total ada 13 episode sejauh ini. Ini adalah episode ke-14-nya kita gitu. So, go ahead, check it out. Oke. Dan just subscribe, karena setiap 2 minggu ya, kita upload recording dari Bensi Talks. Betul, betul. Jadi ini case orang tua lagi nyimak, tapi nggak sempat catat-catat tips atau strateginya gitu, boleh langsung kunjungi lagi YouTube-nya kita. Nah, tadi thank you banget loh Bensi Talks. Sebenarnya itu cukup menarik ya. Untuk orang tua, kita boleh gunain menu Q&A-nya ya, pertanyaan yang ada di Zoom-nya. Boleh share mungkin pengalaman-pengalaman malas berpikirnya anak seperti apa gitu. Begitu menarik untuk mendengar lebih banyak. Dan tentu saja sesi ini nanti akan ada tanya-jawab, jadi orang tua juga boleh drop langsung pertanyaannya di menu Q&A. Jadi, mohon dipastikan sertakan usianya anak gitu ya, supaya kita dapat bayangannya. Kemudian juga mohon dipastikan pertanyaannya relevan dengan topik kita malam hari ini. Untuk pertanyaan yang belum relevan, nanti mungkin akan kita jawab di waktu yang berbeda. Nanti di salah-salah sesi akan ada sesi di mana kita menjawab pertanyaan dari orang tua. Itu ya. Oke. Tadi itu, yang Miss Nesi siarkan menurut saya ada 2 faktor gitu, mungkin yang membuat anak tuh malas berpikir atau malas merespon gitu ya. Sebenarnya saya pikir mungkin kasusnya Miss Nesi adalah lebih bukan malas berpikir kayaknya, soalnya dia punya pendapat gitu, tetapi nggak keluar, nggak diucapkan. Kalau dia punya pendapat berarti dia mikir, tetapi tidak terucap. sehingga terkesan oleh gurunya, dia nggak mikir. Jadi, padahal dia tuh sebenarnya tahu, cuman gini, karena kepingin, satu, takut malu, karena belum tentu benar. Yang kedua ada perfeksionisnya, karena kalau aku ucapin, harus benar nih grammarnya, jadi dia mikir dulu, selain dia mikir kontennya, dia mikir grammarnya juga. Nah, kalau skill grammar atau skill berbahasa, atau skill komunikasinya memang kurang, memang juga susah untuk mengungkapkan, maka keluarnya seperti tidak, ya lebih enak jawabnya yang singkat lah, saya nggak tahu. Jadi, hati-hati, kita jangan cepat-cepat menjudge anak, dia malas berpikir gitu. Mungkin kendalanya di bahasa, mungkin kendalanya di perfeksionisnya, siapa tahu gitu, apa yang di dalam pikirannya dia. Nah, beberapa anak-anak memang benar, malas mikir. Dari segi perilaku dan behavior, kayaknya kelihatannya sama, tapi sebenarnya di dalamnya, penyebabnya itu macam-macam loh. Jadi, kita harus observe. Betul. Behaviornya sama, kesannya malas berpikir, tapi perlu cari tahu kenapa, belum tentu dia malas berpikir. Dan dengar-dengar, dan bukan dengar-dengar, memang itu fakt, kita adalah mesin berpikir. Right? Miss dan mister. Jadi, memang didesain itu sebetulnya untuk berpikir. Jadi, fungsi berpikir itu by default. Sebetulnya, untuk kita suka untuk berpikir, nah, tinggal, tapi kok kesannya malas berpikir. Nah, kita perlu cari tahu kenapa kainya, ada bagian-bagian, setelah part, kira-kira gearnya, kalau otak itu mesin, ada mesin bagian-bagian tertentu yang mungkin belum kuat, tadi saya dengar Miss Jiren bilang, kemampuan otak, atau mungkin psikisnya. Kemudian mungkin, kalau saya sih tadi ngedengerinnya, pertanyaan yang muncul berikutnya adalah, jadinya terus gimana dong yang bisa orang tua membedakannya? Apakah kita ngomongin soal perilakunya mungkin sama? Tapi, pasti sebenarnya kan ada perbedaannya. Kita tahu itu ada perbedaannya. Kita sebagai expertnya, istilahnya di latar kutip gitu kan. Nah, kemudian apa yang bisa kita share ke orang tua? Apa yang orang tua bisa jadinya spot untuk membantu orang tua membedakan nih? Mana sih anak saya ini beneran malas berpikir? Dan malas berpikirnya itu kenapa? Apakah memang karena memorinya? Atau karena faktor-faktor yang tadi kita udah bahas? Bagaimana menurut misirennya? Oke. Yang berarti, artinya orang tua harus observe ya. Jadi jangan cepat-cepat menjudge aja. Ini malas saya, jangan malas berpikir nih gitu ya. Observe. Bukan hanya observe anaknya, tapi observe diri sendiri. Maksudnya diri sendiri dulu, gitu, baru anaknya. Apa yang harus diobserve dari diri sendiri? Loh saya ini kalau melempar pertanyaan, ini pertanyaan yang bikin anak jadi kepingin mikir dan kepingin jawab? Atau cara saya bertanya membuat orang gak kepingin jawab? Nah, itu ya nomor satu ya. Seperti tadi saya bilang, jadi ini mau dijawab, enggak, udah malas saya jawabnya. Tahu, lupa, gitu. Jadi itu dulu. Jadi periksa diri sendiri, that would be it. Nah, sekarang kita observe anaknya. Ini karena kesulitan komunikasi, ataukah karena faktor perfeksionis atau psikologisnya itu, karena dia takut konsekuensinya. Konsekuensinya tuh bisa malu, bisa dibilang salah, bisa dibenerin, dan biasanya anak-anak perfeksionis itu menghindari itu. That's why lebih aman untuk bilang enggak tahu. Jadi, is this because of language barrier atau language issue, which is about the brain, karena kemampuan perkembangan bahasa, vocabulary, dan struktur bahasa di dalam otaknya belum optimum. Nah, itu harus dilatih. Caranya melatih kemampuan bahasa tadi itu. Nah, kalau observe lagi nih, kalau kita bisa lihat kok, sebenarnya orang itu tuh pasti tahu lah, anak saya ini kendalanya di kemampuan komunikasi dan bahasa. Karena dalam keseharian pun, ketika berkonversasi seperti biasa, pasti penyusunan kata, pemilihan kalimatnya, dan terbata-bata mungkin struggling to find the right words, kita pasti lihat sehari-harinya. Gitu. Jadi, orang itu pasti tahu bahwa, oh ini kendalanya karena bahasa. Gitu. Terus yang kedua, kalau perfeksionis, saya pikir parents, no. Cuma perlu observe aja. Yang ketiga nih, gini, kalau habit, ini mah kebiasaan. Kebiasaan, mau gampangnya aja, mau cepatnya aja. Nah, kalau seperti itu, kita coba untuk nunggu. Jadi, jangan dibiarkan. Misalnya, pertanyaan simple seperti, tadi jangan makan apa? Nggak tahu. Ah, masa gitu aja nggak tahu sih? Udah kita lewat gitu kan. Jangan begitu jadinya. Kita coba untuk tungguin. Jangan sambil ngomel ya, jangan sambil ngomel. Sambil ditungguin, matanya sambil senyum. Artinya, kita kasih tahu dia, Mami lagi tunggu jawaban. Jadi, mau nggak mau dia berhenti dan berusaha, di dalam brainnya itu, berusaha cari data. Ayam goreng, gitu misalnya, apa-apa gitu. Jadi, dia perlu ditunggu. Perlu ditunggu. Kalau kita memang menunggu jawaban. Kita perlu menunggu. Icontact. Kadang-kadang kita dicuekin atau digampangin gitu oleh mereka karena dengan menjawab, nggak tahu. lupa. Itu biasanya karena kenapa? Karena waktu kita bertanya, kita juga nggak bertanya dengan eye contact. Kita bertanya sambil lewat, sambil lalu. Dia juga menganggap bahwa pertanyaan nggak penting. Yaudah, nggak usah dipikirin. Oke. Jadi, kalau Anda inginkan anak-anak Anda berpikirin mengambil pertanyaan Anda serius, bener-bener dipikirin jawabannya dengan serius, maka bertanyalah dengan serius. Bertanya dengan serius itu bagaimana? Ya, eye contact, pilih waktu yang tepat. Kalau waktu bertanya atau minta anaknya untuk berpikir sesuatu yang berat, bukan sekedar jawabannya, tadi makan apa, tadi kemana, sama siapa. Sudah, yang berat itu seperti sudah tadi. Boleh nggak Mami tahu kenapa tadi kamu jawabnya gitu? Itu sudah emosi gitu ya. Atau, boleh nggak Mami tahu kenapa tadi kamu mutusin untuk pergi ke rumah teman dan jadinya terlambat pulang misalnya. Itu sudah mulai berat, sudah mulai berat dan itu tidak bisa dilakukan sekelibat gitu. Jadi kayak, kenapa kamu tadi nggak pulang cepat, kenapa hampir di situ? Tapi ngomongnya sambil sambil masak, sambil lewat gitu ya. Dengan gampang pasti dia bilang apa, ya nggak tahu dipanggil teman, udah mayor gitu misalnya. Jadi konteks, kalau kamu ingin anakmu untuk berpikir, untuk berpikir itu otak itu bekerjanya berat. That's why kita harus manage suasana, situasinya, cara kita bertanya. So, you can test, observe, maksud saya observe, ini reasoning skill-nya yang nggak bisa, kemampuan bahasanya yang nggak bisa, apa karena it's always psychological issue atau emotional issue, atau ini kayaknya sayangnya nih yang mesti belajar untuk bertanya lebih cepat supaya encourage anak saya untuk berpikir dan terbuka mau mengutarakan pendapat tanpa merasa terancam, disalahkan atau dituduh. Ingat ya, tujuan akhirnya nih, at the end. Tujuan akhirnya adalah kita ingin membentuk culture atau habit di mana anak itu terbiasa untuk ngomong, mengutarakan pendapat dengan aman. Semakin dia merasa aman, semakin dia rajin dan termotivasi untuk ngomong, untuk berpendapat, dan akhirnya nanti akhirnya pikirnya mulai berjalan. Anda tahu, seperti kita berbicara, kita berpikir. Semakin kita ngomong, semakin kita berpikir. Untuk berpikir, harus bisa ngomong. Jadi kayak itu saling mendukung. Kalau kita banyak diem, kadang kita jadi pikir yang diem, pikirnya juga nggak bisa terlalu deep gitu karena pikir kan menggunakan bahasa. Jadi itu kita harus ingat tujuannya apa, kemana. Kutinya ada di orang tuanya dulu ya, yang pertama ya. Cek dulu diri kita sendiri menurut cek reaksi anaknya gitu ya, Jadi terbiasa, terbiasa, banyak terbiasa, mungkin juga dengan terbiasa jenis-jenis pertanyaannya ya, maksudnya jenis pertanyaan seperti apa yang anaknya sering ngomong nggak tahu. Kadang-kadang ada sesimpel sesimpel yang tadi udah makan belum, yang jenis pertanyaan seperti itu dia bisa jawab, tapi pada saat mengutarakan pendapat, itu lebih gampang nggak tahu, nggak mau, nah mungkin coba observe. Kadang-kadang soalnya ini juga ada satu pemikiran, kadang-kadang parents tanya pendapat, tapi setelah anaknya mengutarakan pendapat, lalu dikatakan salah. Jadi apakah sering koreksi, ya sering dikoreksi juga. kadang-kadang kalimatnya belum selesai, udah dikoreksi juga. Betul, itu juga jadi bisa diskorisi anaknya untuk kemudian mengutarakan, akhirnya yaudah, nggak tahu aja. Seperti itu ya. Dan mungkin faktor timing juga kali ya, misalnya beberapa anak-anak bukan nggak bisa berpikir, mereka butuh waktu lama, jadi mungkin perlu dikasih waktu lebih lama aja gitu. Dan kalau misalnya, kalau dikasih waktu lama, mereka bisa jawab, dan mungkin bukan harus berpikir, tapi mungkin lebih prosesnya yang agak lebih slow mungkin. Jadi mungkin last year adalah usia mungkin ya, mis. Tentu saja anak-anak umur 3 tahun ditanya, ya banyaknya jawab nggak tahu gitu kan. Mungkin yang lebih gede gitu kan. Makanya kira-kira juga dengan usia. Kalau anak 3 tahun yang kita ingin melatih mereka untuk bisa berpikir adalah kita mulai kita mulai lah dengan memberi mereka pilihan. Ya kan? memberi mereka pilihan mau main yang ini atau mau main yang ini. Itu kan otomatis membuat dia mikir. Karena dia harus milih mau yang mana. Itu proses berpikir. a lot of teenagers kalau di rumah saya ini sekarang lagi pandemi kan semuanya kalau udah makan siang ditanya, mau makan apa? Jawabnya bareng-bareng, nggak tahu. orang yang berpikir itu susah walaupun itu urusan makan gitu ya. Apalagi kalau gak apa bisa tambahkan lagi. Terserah deh, apa aja gitu kan. Nah enak kan. Udah gitu bagian yang orang yang terakhir suruh mikir. Kan sembel. Kenapa? Mikir itu susah. Saya bisa merasakan itu orang terakhir yang suruh mikir kebanyakan Miss Irene ya. Dan Miss Irene saya di pekerjaan sudah harus berpikir ngambil keputusan gini-gini. Sekarang mesti mikirin makan apa. Ya, anak saya diajak ke toko Megan misalnya. Udah gede juga ya. Udah 17 tahun. Just now dia 18 tahun. Kadang-kadang ke toko bingung. Mesti beli baju yang ini. Celananya ini apa ini ya? Ini apa ini? Saya gak mau saya gak mau pilihin dong. Saya liatin doang dodonya bagus. Aku bingung. Mau yang mana? Mami aja deh. Oh, sorry ya. Tidak. Aku pikir sendiri. Kalau cuman boleh pilih salah satu, biarin. Saya tungguin. Mau setengah jam, setengah jam deh. Tapi mutusin sendiri. Kenapa? Karena aku pikir ini itu baru latihan buat dia. Dia akan berkembang orang-orang yang akan mengambil kehidupan hidup dia dan membuat banyak keputusan. Dan dia harus tahu cara kenapa dia mempertimbangkan ini, kenapa dia ngambil keputusan itu. Lama gak nungguin dia 30 menit milih baju, mau yang biru atau yang merah. Ya udahlah, ambil mondar-mandir aja. Saya pikir itu konsekuensi. Ya itu pengorbanan. Ya itu pengorbanan saya. Artinya, kadang-kadang kan parents apa? Ya udah biar cepat. Merah aja. Ya gitu kan. Ya itu kebanyakan kesalahan kita disitu. Biar cepat aja. Ya gitu kan. Akhirnya enak setiap kali dia mau apa-apa tinggal tanya. Tinggal pilihin Mami pilih yang mana biar cepat Mami bilang yang itu aja. Lama banget kamu. Gitu kan. Pada saat itu kita terlalu kesempatan untuk membiarkan dia menggunakan keputusan berpikirnya untuk mengambil keputusan. Aku pernah ini menarik banget. Belajar sesuatu yang gini. Anak-anak itu sekarang kalau disuruh mengambil anak-anak kita kalau disuruh memilih atau mengambil keputusan membedakan mana yang salah dan benar yang bagus dan yang gak bagus dengan cepat dia pilih yang bagus dong. Gak susah untuk memilih ketika dihadapkan kepada pilihan salah atau benar bagus atau gak bagus enak atau gak enak. Itu sangat kontras. Yang susah adalah ketika dua-duanya bagus. Ketika dua-duanya benar. Yang mana yang kamu pilih? Gitu kan. Wah itu butuh-butuh benar-benar berpikir yang sulit. Gitu. Dan seperti Megan dengan milih baju kan dua-duanya bagus. Kalau bisa dia pengennya Mami bilang beli dua-duanya. Bukan karena gak mau beli baju memang saya sengaja mikir loh ya. Sedangkan mungkin itu kode kerasnya Megan nih untuk dibelikan dua-duanya. Saya tidak bisa pilih. Saya tidak bisa pilih. Nanti kalau dia udah pilih agak lama menunggunya tapi saya gak akan bantu. Mungkin saya cuman bilang gini Mami lihat di lemari Megan kayaknya sudah ada beberapa yang warna ini tapi it's up to you. Cuman kasih sedikit-sedikit pertimbangan. Nanti Edian ketika dia sudah pilih, sudah bayar biasanya saya tanya setelah itu apa yang menunjukkan karena dia harus bisa penerbangan. Kalau di asal milih gak ada penerbangan saya gak lagi melatih kemampuan berpikir dong. Di mobil baru saya bilang apa yang menunjukkan kamu mengenai itu. Kamu kenapa milih akhirnya milih yang itu. Terus dia bisa bilang aku pikir kalau pakai yang ini aku bakalan jarang pakai karena dia cuma bisa sama warna ini warna ini warna ini kalau yang ini aku tuh bisa pakai kalau kesini kesitu kesini kesini bisa dicocokin sama berpikir warna bla 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 oke good yang penting ada reasoningnya soalnya gak ada salah gak ada benar duduknya bagus tapi pada saat itu saya tahu bahwa well just now di toko itu dia hanya mengatakan otaknya dan neuron untuk membuat keputusan yang susah dan itu proses kita melatih anak-anak kita untuk berpikir mulai dari 3 tahun 4 tahun dimulai dengan milih mainan mau yang mana hari ini mau yang mana gitu ya milih baju hari ini mau pakai baju yang mana kalau baju kan gak ada yang salah gak ada yang benar gitu jadi setiap hari kalau bisa setiap hari umur berapapun untuk anak setiap hari selalu memberikan mereka dengan pilihan selalu kasih setiap satu atau dua kesempatan untuk dia bisa gunakan mental energinya untuk lebih banyak berpikir ini kita udah nyampe ke udah masuk tips strategi dulu kayaknya misalnya yang tadi miss yang mungkin mau denger lagi just go to our youtube dalam beberapa hari videonya will be there boleh repeat-repeat lagi supaya masuk tapi ini was very good strategy miss thank you miss kan lagi sebentar ini lagi lagi saya oke 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 jadi tadi kita ngomongin soal observasinya dari berlaku anaknya gitu ya apa tadi kita juga ngomongin bahwa itu mungkin juga kemampuan otaknya gitu ya dalam hal kemampuan otaknya apa yang orang tua bisa lakukan untuk melihat kemampuan otak anak apakah benar-benar nggak sih ini otaknya ini otak yang benar malas berpikir atau hanya karena habitnya tadi aja oh oke ya terima kasih untuk meminta itu saya mau share karena kita dalam brain feed dan setiap hari setiap hari kita berhadapan dengan dan berpikir bersama dengan tim research-nya kita selalu memberikan feedback gimana nih bagaimana kita menginggris bagaimana kita tahu otak gimana caranya kita tahu profilnya supaya kita bisa membantu anak-anak untuk identifikan apa yang harus gitu seperti tadi saya bilang kemampuan bisa sama tapi penyebabnya bisa berbeda gitu ya jadi saya ingin memberikan sesuatu apa yang bisa dilakukan oleh orang tua nomor satu sebenarnya adalah apa yang kita lakukan di brain feed ya kalau ditanya tadi saya minta orang tua observasi aja deh observasi supaya tahu tapi untuk kita di brain feed kita gak bisa observasi karena kita tidak memiliki waktu yang panjang sama anaknya untuk observasi jadi apa yang kita lakukan biasanya adalah kita ases kita ases kita lihat kognitif skills-nya disini ada kognitif skills-nya diukur kemampuan visual memory auditory memory working memory-nya jadi kapasitas berpikirnya dia bisa nampung informasi dan mengolah informasi sebanyak apa kemudian attention skill kemampuan stamina dia dan kemampuan untuk tidak distracted impulsiveness-nya diukur semuanya fleksibility of thinking speed of thinking jadi kita ada asesmen apa yang biasa dilakukan di brain feed adalah kita coba ases dulu kalau dari hasil asesmen menunjukkan ada area-area yang merah artinya oh ini memang lemah oke itu nanti mungkin akan menjadi halangan buat si anak develop thinking skill yang lancar kenapa karena ada skill-skill yang lemah nah kalau seperti itu biasanya baru kita akan rekomen oke please upgrade tolong naikkan skill-skill ini lewat latihan tapi kalau hasil tes menunjukkan oh semuanya sudah bagus loh biru dan hijau artinya semua learning skills oke tapi kenapa anaknya menunjukkan behavior atau perilaku yang kayaknya kok malas berpikir kayaknya kok kayak gak tau kayak banyak gak taunya gitu ya tapi kita cek oh skill-nya padahal bagus semua loh gitu ya nah dari situlah baru kita akan kemudian menyarankan kepada orang tua berarti intervensi kita harus intervensi pendekatan emosional dan psikologis rather than kognitif nah to know untuk tau intervensinya apa i think it's good it's good to have data gitu ya of course saya percaya parents yang paling tau anaknya parents bisa observe cuman if you want to kalau mau yakin yakin lagi tentunya tentu dengan assessment miss Nancy dan mr irvan dan semua peserta brain fit talks ini kita gak bisa menceritakan detail programnya assessmentnya silahkan hadir di information session daftar disini karena disitu akan dijelaskan dengan lebih detail banget tentang program at least bisa dikonsider at least bisa tau lagi brain fitness training itu apa sih so please foto link ini atau langsung aja di klik langsung daftar aja disitu karena nanti ada information session diadakan di waktu yang berbeda sesuai dengan ada pilihan-pilihan waktunya yang cocok buat anda sekalian kebetulan sekarang pandemi jadi gak bisa keluar-keluar rumah harus balik lagi ke rumah dan diam lagi di rumah itu bagus untuk memiliki program yang bagus kalau mau pilih buat anak-anak kemudian di information session ini kalau jika anda hadir akan mendapatkan di voucher Miss Irene sepertinya Miss Irene apakah sedang sharing screen? oh iya saya gak ini ya ya oke sorry dari tadi gak ada ya sepertinya bagian yang QR code ya yang QR code nya tadi kayaknya tertutup sharingannya oh oke tadi terakhir yang kokmap report Miss kokmap profile ya yang ini belum QR code nya belum ya ya yang ini belum so this is kokmap report nya ya kan kemudian kalau mau hadir di information session silahkan klik disini atau di chat box juga ada linknya atau foto dulu nanti anda bisa daftar disitu hadir di information session all semua explanation tentang program brain feed tentang assessment silahkan tanya disitu jika anda hadir juga dapat gift certificate 250 ribu bisa dipakai buat assessment ataupun buat program ya so basically what we do adalah we train the brain kita train otak itu otak kemampuan otak itu di dalam otak kita itu terdiri dari banyak banget interconnections neurons bagian otak kita berbeda-beda bayangkan kalau kita ke gym kita mesti train lengan upper body lower body kaki kita dan lain-lain setiap bagian otak itu perlu dilatih supaya dia kuat nah begitu dia kuat kapasitas seseorang dan seorang anak untuk konsentrasi untuk berpikir untuk mengingat itu jadi jauh lebih kuat jadi itu yang kita lakukan sama brain fitness training ya ini contoh bagaimana anak-anak melakukannya di rumah it's fun memang butuh usaha kita ke gym juga untuk mendapatkan tubuh yang sehat otot yang kuat memang mesti agak-agak putuh usaha tetapi kita juga melakukannya dengan cukup fun silahkan hadir disitu jika Anda ingin tahu lebih lanjut di information session itu salah satu Mr. Irvan yang bisa dilakukan oleh orang tua selain observe kalau mau tahu lebih cepat aja gitu ya mengenai skill saya akan bilang assessment dan setelah assessment sudah lihat profilnya juga apa yang perlu dilakukan bisa dengan pelatihan otak brain training informasinya juga ada bisa lebih detail di info session terima kasih Mr. Irvan terima kasih Mr. Ryan untuk itu Mr. Irvan kita sudah banyak sekali banyak pertanyaan di Q&A saya lihat ya benar banyak banget mungkin tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah terjawab juga tapi ada beberapa pertanyaan lain sebelum kita kita jawab beberapa pertanyaan sebelumnya kita launch ada survei yang kami minta partisipasi Bapak-Ibu untuk menjawab untuk mengisi pols ini apakah sudah muncul Mr. Irvan sudah ya partisipasi Bapak kami minta partisipasi Bapak-Ibu untuk mengisi pols ini supaya kami bisa mengetahui profil dari Bapak-Ibu yang hadir malam hari ini sambil kita menunggu polsnya silakan Mr. Irvan ada pertanyaan apa ada banyak banyak sepertinya banyak pertanyaan yang sudah terjawab sampai kita ngobrol yang sempat nyatat yang belum sempat nyatat nanti boleh ke Youtube kita lagi tadi tadi juga ada beberapa pertanyaan yang waktu kita menyebutkan perfeksionis banyak banget orang-orang yang akhirnya bertanya mengenai perfeksionisnya yang tidak menyebutkan top kita malam hari ini sebetulnya jadi silakan langsung ke Youtube channelnya Blav Indonesia boleh nonton di situ ada episode khusus perfeksionis ada satu pertanyaan yang cukup menarik itu anak yang pilih-pilih jawab gak taunya beberapa orang yang share jadi kalau misalnya sama di rumah sih anaknya cerewet Mbak Wel ditanya bisa jawab apa aja tapi kalau sama orang lain banyak gak taunya itu gimana ya menurut Michelle gimana kalau itu jelas berarti artinya dia bukan gak bisa berpikir dia bukan malas berpikir juga kayaknya definitely I would say itu mungkin dia punya ya malu-malu ya anak-anak kecil gitu ya kalau di rumah mungkin suasananya aman orang-orang yang bertanya sama dia pun dia kenal gak bisa salah lah pokoknya kalau di rumah mungkin di rumah berarti artinya di rumah tuh environment-nya tuh buat dia tuh aman gitu ya anak kecil kalau di luar dan ketemu orang baru kemudian orang barunya nanya gitu sama dia mereka harus manage emotion regulation-nya dulu malu takut ya kalau tempatnya baru dia tidak aman jadi ketika emosi irregulation kemampuan regulasi emosinya itu tidak optimal maka tentunya otak berpikir tidak bisa berjalan ya bukan karena dia malas berpikir tapi itu lebih kepada mungkin dia butuh warming up dulu ya sampai merasa oh tempat ini aman orang ini aman orang ini aku lumayan enak nih sama dia mungkin tipe anak yang perlu warming up dulu gitu tapi kalau di rumah dia bawel dia bisa mengutarakan pendapat malah atau apapun itu pertanda menurut saya gak ada kendala di kemampuan berpikir dan mengutarakan pendapat cuman mungkin harus dimanage emosi dan social anxiety-nya jadi lebih ke arah anxiety-nya nah ada pertanyaan juga yang mungkin masih sejalan misalnya kita ngomongin soal kalau di rumah oke tapi kalau dengan orang lain enggak ada juga beberapa pertanyaan orang tua yang berputar sekitar bahasa jadi anaknya kalau ditanya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu lebih bisa jawab tapi kalau ditanya bahasa yang lain yang kita merasa dia bisa dua-duanya lebih sering bilang gak tahu nah itu kira-kira faktor apa ya saya masih kurang mengerti dengan tepat pertanyaannya tetapi kayaknya tergantung dari bahasanya ya dia lebih nyaman dia lebih nyaman mengutarakan pikirannya itu dengan bahasa apa ya iya apakah itu kemudian jadinya masuk ke kemampuan otaknya kah itu enggak itu jadi kemampuan berbahasa oh oke itu pilih kemampuan bahasa bukan kemampuan tidak mampu berpikir atau tidak mampu mengambil keputusan atau memilih 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 berpikir dan lain itu kan mampuan berpikir cuman kadangkala untuk mengekspresikan ada anak yang lebih selamat menggunakan bahasa tertentu kalau dia menggunakan bahasa yang dia lebih nyaman maka nge-flow pikirannya itu lebih lancar jadi itu lebih kepada kemampuan bahasa bukan kemampuan malas jadi kita mesti tahu dulu berarti anak saya kendalanya kan kita perlu concern kalau anak saya malas berpikir dan punya habit malas berpikir itu yang mesti kita perbaikikan artinya kita bangun jangan sampai begitu tapi kalau menggunakan satu bahasa yang dia nyaman ternyata dia lancar dia bisa berpikir dia bisa mengutarakan pendapat dan reasoning berarti kendalanya bukan diberpikir tapi kalau orang tuanya punya keinginan kalau bisa menggunakan dua bahasa dong sama-sama lancarnya gitu ya ya latih latih kemampuan bahasanya bukan kemampuan berpikirnya enggak lebih ke kemampuan berpikir cuman kemampuan berpikir itu perlu dilatihnya itu seumur hidup maksudnya sampai at least anaknya usia 25 tahun itu kan perlu kita challenge terus bukan gitu ya jadi basically kemampuan bahasa karena ini mungkin berkaitan juga dengan beberapa pertanyaan orang tua yang lain ya yang tadi ada bertanya mengenai anaknya ditanya dia jawab tapi jawabannya salah nah itu mungkin bukan faktor malas atau tidak berpikir dia berpikir cuman salah jawabannya salah jadi mungkin dari kepemahaman atau atau kemampuan bahasanya ya bukan malas berpikirnya ya terima kasih mungkin kalau 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 masih bingung aduh jadi ini sebenarnya kendalanya masalahnya di bahasa apa berpikir sebenarnya kalau saya bilang interkonekted sih tapi kita hari ini kan gak akan membahas kita gak membahas soal bahasa karena kita punya sesi yang berbeda membahas soal bahasa dan bahasa di dalam tapi memang susah agak susah walaupun kita observe dibutuhkan kejelian dan pengetahuan yang cukup dalam sih untuk bisa membedakan ini masalah bahasa apa masalah berpikir gitu jadi please follow us di T4MAM T4MAM kita yang sebelumnya Brainvit Talks kita sempat ngebahas tentang bahasa dan komunikasi ya tadi pollsnya Mr. Ivan ya sudah ada 82% menjawab berpartisipasi terima kasih Bapak Ibu partisipasinya kami sangat menghargai ya bantu jawaban Bapak Ibu oke ini dia hasilnya saya share polls oh kebanyakan ya orang tua ada parents kebanyakan pertama kali hadir dan ya audiens kita paling banyak di usian 6 sampai 12 tahun ya oke silahkan kita bisa lanjutkan thank you Bapak Ibu stop ya oke baik apa pertanyaan lagi Mr. Irvan kayaknya udah dulu Miss kita lanjut lagi ya nanti di akhir kalau misalnya ada waktu kita bahas lagi beberapa pertanyaan ya tadi kita udah masuk tadi kita udah mulai cover bagian bagian strategi ya strategi apa yang bisa dilakukan oleh parents satu tadi kita bisa cek pertama observe observe lalu cek kemampuan otak ya karena banyak sekali kalau kita berbicara skill berpikir karena banyak related sama kemampuan otak tadi saya dengar Miss Irvan bilang memori kemampuan berpikir tadi sudah berbagi beberapa hal lain untuk membangun habit untuk mengambil keputusan berpikir ada hal lain apa lagi ya selain mengasah kemampuan otak dan membangun habit dengan bertanya ada strategi apa lagi yang bisa dibagikan ke parents mungkin dari Mr. Irvan biasanya pada saat parents bertanya Mr. gimana ini supaya anaknya gak banyak jawab gak tahu atau sedikit-dikit lupa gitu bagaimana membantu anaknya biasanya strategi apa yang Mr. Irvan bagikan I think satu yang tadi Mr. Irvan mention adalah strategi yang bagus jadi pertama kita dulu orang tuanya sabar jadi jangan ada kata-kata biar cepat gitu ya karena kembali lagi kalau semakin kita kasih anak jalan keluar untuk gak mikir ya semakin otaknya malas berpikir gitu ya jadi harus hindarin itu betul dan kalau dari saya sendiri yang biasa saya share itu ini berkaitan dengan beberapa pertanyaan orang tua juga yang tadi saya lihat basically gimana caranya untuk kita membuat anak berpikir ketika mereka udah bilang gak tahu gitu kalau dari saya yang biasa saya share itu adalah strategi fishing ya mancing jadi dipancing jawabannya gitu misalnya ada anak yang jawab tadi misalnya kamu tadi makannya apa dan mereka bilangnya gak tahu gitu kan nah gitu bisa pancing gitu masa sih tadi gak tahu tadi itu loh yang makannya hijau-hijau itu loh tadi apa sih namanya itu gitu kan anaknya mungkin oh siwit ya siwit tadi kamu makannya siwit tadi sebelahnya itu adalah ya keranci-keranci itu makan apa ya gitu nah biarkan mereka akhirnya kita kita dibuat agak mudah buat mereka gitu kita pancing jawabannya gitu dan itu dilakukan cukup sering cukup sering dengan berbagai area gitu itu bisa membantu anak-anak untuk jadinya menemukan bahwa ternyata gak sesudah itu loh menjawab dengan benar gitu mikir ternyata itu tidak susah itu saya mau nambahin Mr. Irfan karena saya kan ibu-ibu dan saya sering berinteraksi juga sama ibu-ibu dan denger ibu-ibu biasa kalau kondisi seperti itu kayak tadi makan apa sih siang gak tahu masa gak tahu sih gitu ya gitu aja kok lupa ayo ayo apa nah itu dibuatin tuh dan itu bikin tambah gak pengen jawab betul ya jadi jangan begitu jangan sering bilang gitu aja kok gak tahu kok bilang lupa sih kok males banget sih misalnya komentar-komentar yang menurut saya itu sangat tidak produktif dan akhirnya tidak menuju kepada tujuan kita ya itu apa ya ngajakin dia berpikir gitu jadi ketika misalnya kita nanya ke anak tadi kita pancing gitu ya perlu sekali di highlight dengan nadanya harus nada yang mengajak untuk berpikir iya memancing bukan nada jasman betul betul banget disini nih aku sempat baca nih ada komen justru dan saya seneng banget ini tepat banget nih ada yang menulis dari ibu Nurul Fitri dan cece pasanudin anaknya umur 3 tahun dilatih untuk berpikir nih dikasih pilihan jika pada saat proses memilih boleh gak ortu memberikan tenggat waktu dalam menentukan waktu dengan menentukan waktunya misalnya yaudah kamu pilih dulu ya nanti kalau ibu selesai makan selesai pakein baju adek kamu udah punya pilihan ya gitu boleh kita kasih justru harus gitu yaudah kamu mikir dulu ya nanti aku ibu balik lagi nih nanti 10 menit kamu pilih aja gitu ini juga penting mis waktu milihnya jangan diprototin ya mis gak bilang gitu aja kalau susah sih yaudah menit harus ada jangan juga jangan kamu mikir dulu ya ibu kasih waktu 5 detik 5 4 ketika kita memberikan tekanan emosional malah makin gak bisa mikir malah dia makin tambah gak bisa mikir justru kita perlu kasih tau ini jawabannya gak ada yang benar gak ada yang salah dua-duanya bagus terserah adek aja adek lagi hari ini lagi kepengen yang mana gitu jadi semakin perlu diciptakan suasana yang menurut dia aman jadi tidak ada yang benar tidak ada yang salah buat si perfeksionis itu paling takut banget tuh salah jadi perlu banget buat si perfeksionis kita bilang gak ada yang salah gak ada yang benar benar-benar semuanya tergantung pilihan kamu itu akan membuat dia lebih merasa aman untuk melanjutkan atau mengutarakan sesuatu ya oke jadi ini bagus banget terus mengarahkan ada juga yang kalau as parents kita ditanya dalam grup mostly jawabnya gak sorry sorry tidak mau mengarahkan anak untuk memilih yang kita anggap baik atau benar ya tentunya anak-anak kan kadang-kadang membuat pilihan yang tepat dong ya gitu memang kita harus arahkan gak kita tawarkan data-data yang mengarah kepada pilihan kita tanpa secara langsung memilihkan pilihan tersebut kalau itu gini kalau ini adalah soal moral soal safety soal keamanan soal sesuatu yang penting maka saya sih kadang gak kasih pilihan ya saya bilang itu salah yang ini benar kamu milih yang benar gitu kan alasannya kasih tau karena begini begini no options tapi kalau soal tadi contoh saya soal baju gitu ya kadang-kadang kadang-kadang harus misalnya saya ingat dulu waktu dia masih kecil sekarang dia sudah pinter lah ya ngatur bajunya kadang-kadang waktu usia 7-8 tahun dia tuh bisa milih bajunya yang tabrakan ya menurut saya ini malu moing banget kalau keluar dengan baju gini misalnya milihnya atasnya merah entar bawahnya kuning gitu kan gak matching pula polkadot sama stripes gitu ya misya tapi kan dia yang milih kan saya yang suruh tadi milih gitu kan yaudahlah gitu nanti saya bisa bilang boleh gak sih kita kasih data-data mengarah kepada akhirnya dia tuh memilikan pilihan tersebut boleh aja boleh gitu boleh artinya ada proses conversation disitu proses mempertimbangkan yang penting tuh proses mempertimbangkan itulah yang membuat proses berpikir kalau menurut mami merah cocoknya matchingnya sama ini loh gitu itu kalau soal baju lah aku kan contohnya soal baju lulu tapi yang lain tuh banyak kalau misalnya aku lagi mau ganti handphone aku pilih handphone tipe yang ini apa ini ya gitu kan nah itu susah kan kita akan bilang anak saya kan udah teenager jadi oke kita banding pack aja kita bandingin dari sini dari situ nah proses berpikirnya dia tuh dia bisa ngajak kita mempertimbangkan dan kita coba arahkan gitu ya so do that lakukan dengan cantik intinya tuh ya itu bukan putusannya sih sebenarnya tetapi proses diskusi proses ngajak mempertimbangkan plus dan minus cocok sama gak cocok dan lain-lain nah itu adalah exercising the thinking muscle otot berpikir ya tapi ya urusan urusan baik salah atau benar itu gak ada opsi pokoknya terus pilih yang tepat jadi dan harus kasih listeningnya supaya dia juga berpikir oke next time kalau aku ketemu kayak seperti ini berarti aku harus milih yang ini kenapa karena alasannya ini itu juga tidak melatih proses berpikir even though kita bilang because I said so karena ini yang benar tolong jelaskan reasoningnya karena dari situlah anak bisa belajar melihat faktor-faktor apa sih yang jadi pertimbangan dalam mengambilan keputusan jadi buat even ketika makanan loh kenapa kali ini gak boleh makan KFC karena kan baru minggu lah kita beli makan make diinget gak dan itu tuh asin terus gorengan jadi gak bagus minggu ini jangan makan gitu dulu ya nanti aja next time bulan depan kita jelaskan aja dengan simple dengan tingkat sesuai usianya tentunya kalau anak usia 5 tahun gak perlu dijelaskan segala macam efek penyakit gitu kan tapi harus abandoning you cannot say enggak hari ini gak make gitu misalnya titik gitu kadang-kadang kita malas sesuai reasoningnya atau kalau kita jelasin salah usia jelasinnya kepanjangan kepada usia yang salah gitu ya usianya gede usianya panjang kita pendek-pendekin aja jawabannya karena kita tidak berinteraksi dan tidak mencoba untuk mengasah kemampuan berpikirnya basically fokus ke kemampuan berpikirnya latihan-latihan kemampuan berpikir itu intinya latihan kemampuan berpikir kemampuan mengambil keputusan yes thank you thank you kalau misalnya gimana mis? beri nanti go to strategi ke orang tua biasanya saya sarankan yang tadi Mr. Ilvan saya pikir ada satu hal yang tergantung dari usianya juga ya kalau untuk yang SD atau mungkin yang teenager kadang-kadang yang pertanyaan yang ditanya itu anaknya menjawab nggak tahu bukan karena malas berpikir tapi nggak punya cukup pengetahuannya atau data atau informasi mengenai topik yang ditanya jadi ini benar-benar harus tergantung pertanyaannya apa sih jadi biasanya kalau parents bertanya kenapa misalnya dia jawabnya suka nggak tahu saya pengen tahu biasanya ibu bertanya pertanyaan apa yang membuat dia menjawab nggak tahu atau lupa jadi salah satu faktornya bisa jadi dia nggak punya cukup pengetahuan mengenai top pertanyaan yang ibu tanyakan ibu bapak tanyakan jadi jadi perlu di cek dia beneran beneran nggak punya enough knowledge and information jadi bukan jangan langsung oh dia malas berpikir jadi perlu dilihat dan strateginya coba di equip dengan informasinya kalau dia nggak tahu oh ya kasih tahu kemudian add more knowledge and information knowledge and information mengenai topik tersebut atau kalau mau dilatih anak-anak untuk dalam hal ini menguturakan pendapat mulai dengan topik yang dia suka mulai dengan topik yang dia suka dia suka dulu dan mungkin lebih mudah buat anaknya untuk berlatih menguturakan pendapat karena dimulai dari sesuatu yang dia yakin dia percaya diri dia tahu seperti itu yang penting tergantung usianya tadi buku-buku cerita disebut idea ini kira-kira apa yang terjadi sama monsternya tapi kalau monsternya lompat ke sini jadinya apa ya itu kind of fashion anak suka itu kan buku yang mereka suka ya betul itu buat anak yang lebih kecil diomongin ya ceritanya dan menurut kira-kira kenapa ya gajahnya merasa sedih sebetulnya kita bukan lagi sebenarnya bukan lagi nanya beneran pertanyaan dibuat-buat supaya anak terlatih untuk berpikir ini menjawab beberapa pertanyaan dari orang bu yang berkaitan dengan misalnya kayaknya delay mis tadi itu berimajinasi ya tadi Mr. Irvan kita bisa ngajak anak berpikir anak kecil kita gak ada mis disuruh mikir apa selain milih-milih baju sama milih makanan mis anak kecil suruh milih apa itu tadi buku cerita terus kita bisa berane-ane buku ceritanya sudah kita masih bisa bilang kalau ada lanjutannya kira-kira gajahnya bakal jadi apa menurut kamu mulai dari imajinasi itu akan berpikir iya berpikir berpikir imajinatif itu adalah kelatian berpikir yang paling berat karena kita harus membuat sesuatu dari tidak jadi itu akhirnya dia berpikirnya otot berpikirnya terlatih gitu itu yang paling penting dan ini tadi strategi yang bagikan sudah menjawab beberapa orang tua yang berkaitan dengan kemampuan anaknya pengetahuan anaknya yang memang masih kurang apabila orang tua melihat itu sebagai kemungkinannya jangan ragu-ragu untuk diajarin lagi diajar bukan berarti mereka malas berpikir mungkin memang belum tahu hanya karena kita sudah pernah ajarin tidak menjamin anaknya sudah tahu jadi perlu diajarin lagi kalau anaknya dikasa belum mantep pengetahuannya tadi ada orang tua yang menyebutkan soal alam dan kalau itu pengetahuan sebaiknya juga kalau anak punya pengetahuannya akan lebih bagus lagi ditemani proses cari tahunya tidak langsung dikasih tahu jadi anaknya langsung ditelen dia menghafal dari ibu dan bapak tergantung topiknya tapi sebisa mungkin diajak kita cari tahu ke sini dan dalam proses itu ada lagi percakapan pertanyaan untuk mengajak berpikir seperti itu ini saya mau sharing ada salah satu murid kita waktu itu dia waktu join usia 9 tahunan kalau saya tidak salah ingat 9 tahunan dan salah satu konsep orang tuanya adalah ini jadi kebanyakannya kelihatannya malas berpikir memang sih ada faktor-faktor lain di dalamnya seperti kemampuan otak dan sebagainya itu sudah kita asah dan salah satu yang orang tua yang terapkan adalah yang tadi yang si share jadi ketika mereka belajar tidak tahu jawabannya orang tuanya google bareng-bareng sama anaknya kamu mau buka yang mana kira-kira mana nih yang benar artikel yang mana kira-kira dibuka lagi dibaca lagi bagaimana yang kamu jadi orang tuanya benar-benar demonstrate apa sih yang perlu apa yang bisa kita lakukan ketika kita benar-benar enggak tahu dan kita tuh sebenarnya punya banyak toolsnya internet has everything dan sekarang anaknya sekitar 20 tahunan sebenarnya orang tuanya melihat bahwa dia semakin berani melalui pendapatnya semakin mau berpikir jadi strategi itu dengan strategi yang lain tentunya itu benar-benar benar-benar berfungsi itu yang saya share terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih saya mau menambahin kenapa mungkin belum ditanya tapi ini mesej saya kenapa perlu banget berpikir ngajar berpikir mulai dari kecil karena gini World Economic Forum itu sudah mengeluarkan hasil konferensinya mereka mengatakan bahwa pada masa sebenarnya mulai dari sekarang sampai kurang lebih 2030 2030 itu yang akan menjadi pemimpin yang akan memimpin yang akan menjadi pemimpin untuk ekonomi bisnis dan global world salah satu kemampuan utama yang mereka perlukan adalah orang yang punya kemampuan dan kemampuan itu adalah kritik kemampuan kreatif kemampuan dua hal itu selain memang yang lain komunikasi kolaborasi gitu ya dan apa characters 5C tapi kreatif dan critical thinking itu sampai sekarang itu masih tetap menjadi yang top yang paling atas yang dibutuhkan ya so preparing our children untuk bisa jadi critical thinkers berpikir mengutarakan pendapat dan bukan sekedar berpikir cetek cuman berpikir dalam thinking deep thinking wide luas mempertimbangkan banyak faktor dan lain-lain itu bukan skill yang kita dapatkan 1-2 tahun itu skill yang dibangun dari kecil pelan-pelan gitu sampai akhirnya mereka selesai sekolahnya dan akhirnya masuk ke dalam dunia itu pun masih perlu terus-menerus diasah cuman mereka akan mengasahnya jika dasarnya kuat maka dia ngebangun kemampuan berikut-berikutnya itu bertemu dengan teman-teman kerja ketemu dengan orang-orang yang tepat yang akan membimbing mereka dalam dunia pekerjaan dan lain-lain itu mereka sudah punya dasar yang kuat oke so that's why we need as parents kita perlu lakukan dari sekarang terima kasih berikutnya berikutnya satu jam saat ini saat ini juga sudah tersedia pendaftarannya Bapak-Ibu bisa daftar di Instagram kami topiknya adalah bagaimana kita melihat apakah there is such a thing as lazy brain seperti itu apakah itu karakter atau dikarenakan dari kemampuan otak tertentu yang menyebabkan behavior sepertinya malas berpikir dan akan dibagikan beberapa strategi yang Bapak-Ibu bisa bawa untuk aplikasikan di rumah di keseharian kemudian hari selasa depan our tea for mom oleh Miss Irene dengan topik anak saya sebenarnya bisa tapi susah fokus nah ini sering sekali kita juga dengar ya setiap sesi setiap sesi konsultasi dan parents sering dengar ini dari guru guru juga bilang dia sebetulnya bisa bisa bu tapi dia susah fokus seperti itu ya so let's talk about kita mau belajar dengar dari Miss Irene apa yang menyebabkan kenapa dia bisa tapi susah fokus dan apa yang bisa dilakukan untuk membantu oke itu dia Miss Irvan topik kita upcoming webinar kita thank you thank you oke mungkin sebelum kita tutup kita bisa share last last remark mungkin ya Miss misalnya dulu deh kira-kira ada poin terakhir apa Miss yang bisa di-share ke orang tua malam hari ya mungkin closing message dan insight lagi buat saya ya bahwa yang jangan cepat-cepat melabel mungkin ya melabel ngambil kesimpulan bahwa anaknya malas berpikir jadi mungkin ini bukan hal yang baru saya bantu recap aja dari semua pembicaraan kita yang pegang peranan jadi orang tua ya dari semua yang kita bicarakan tadi saya mendengarnya adalah yang pegang peranan definitely orang tua dan harus intentional ya untuk cari tahu kenapa jangan dibiarkan itu menjadi kebiasaan setelah itu apa namanya semua praktek-praktek yang tadi Miss Irene sampaikan yang bagikan itu itu saya yakin dilakukan dengan purpose dengan sengaja banget bahwa ini saya mau latih proses berpikirnya berlatih untuk berpikir dan pengambilan keputusan jadi insight saya titik pesannya adalah lakukan dengan intensi intentional untuk melatih buat ke depannya latihan skill untuk berpikir seperti itu itu sih dari saya Miss Irvan kalau dari Miss Irvan gimana mungkin Miss Irvan dulu kali ya ada lagi mungkin Miss Irvan ada lagi ya saya lanjutin saya lanjutin dari miss Irvan sih ya lakukan dengan intentional tahu bahwa wah saya mesti latih nih anak saya buat berpikir nih setiap hari lakukan saya mau tambahin nextnya lakukan dengan menyenangkan oh iya jangan sampai kayak drill jangan sampai jangan sampai bikin anak berpikir caranya bikin anak pengen kabur jadi upgrade ourself belajar cek oh kalau aku nanyanya gitu dia kabur berarti salah nanya cari lagi caranya baru bisa berhasil oke yang paling yang paling yang paling saya harap dari segi habitnya tadi ya Miss bahwa memang benar sering sekali kita anak-anak jadinya malas berpikir gitu dalam tanda kutip karena memang selama ini mereka tidak pernah ada yang mendorong mereka untuk berpikir gitu jawaban mereka itu kita jad sih kita gak terima kita gak senang sebenarnya jawaban tapi kita gak tutup mereka juga untuk berpikir lebih oh itu aja gak tau itu bisa tinggal yaudah tapi selamanya begitu tidak membiarkan ini butuh investasi investasinya paling besar adalah waktu sebetulnya ini ada kaitannya dengan tadi yang Miss dan share jangan jangan terlalu cepat menyerah karena kita tak buru-buru hidup kita sibuk banget selalu kalau bisa selalu luangkan waktu yang benar-benar tujuannya memang adalah untuk mengasah dimana kita gak dikejar-kejar waktu jadi kita bisa tunggu anaknya sampai mereka muncul dengan pemikirannya jadi saya pikir dia akan jangan habitnya dibentuk dan habit itu butuh investasi terutama dari orang tua yang paling gampang adalah investasi waktu investasi waktu dan kesabaran ya Mister dan kesabaran yang luar biasa dan sebenarnya beberapa tadi anak-anak orang tua yang share anaknya udah kebutuh mungkin kurang pedi dia mau pendapatnya salah satu trip trik juga mungkin yang bisa dipertimbangkan adalah basically ketika anak pertama kali mengungkapkan pendapatnya itu jangan ada yang salah dulu bukan berarti jangan-jangan benar tapi terima dulu langsung bilang salah betul kita bisa menurut aja nah ini menarik dan baru kita gali lagi kita arahkan jangan langsung bilang mereka udah capek-capek memikir salah itu aja gak tau gitu waduh tapi gak matau yang kita lagi jadi ya i think for me ya itu sih ya baik jadi ya selalu it was always fun ngomong mengenai parenting hopefully orang tua yang hadir di sesi malam hari ini learn a thing or two about new thing about parenting semoga bisa langsung diterapin kanan-anaknya dan untuk orang tua yang masih pengen belajar lebih jauh lagi stay tune ikutin instagramnya Brave Indonesia ada banyak sekali event-event dan talk show ataupun webinar dari Miss Irin yang akan terus kita lakukan setiap minggunya gitu ya i think kita mau pembintaan dulu ya Miss ya thank you again untuk orang tua i hope we see you di info session ya mungkin kita bisa share lebih jauh lagi silahkan klik link-nya di chat box ada link ada link-nya di chat box ya bisa kita share lagi lebih jauh mengenai perkembangan rotak dan bagaimana cara melakukan again thank you very much everyone enjoy your evening bye-bye selamat malam selamat malam selamat menikmati